Kalau itu pecahan genteng sih, atau mungkin dari batu bata pun juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Alcor ya, ini berbeda ya, karena kalau hari-hari biasa kita mereview beberapa jenis tanaman ias, tapi kali ini sedikit edukasi lah, karena ini memang di bulan kuasa dan mungkin lebaran ya, tayangnya. Kebaran apa puasa nih, kurang paham juga, nanti pokoknya tayang aja gitu, untuk mengisi kepadatan lalu lintas di jasa pengiriman. Nah, kali ini cocok ini saya berkunjung ke tempatnya Mbak Lita ya, tuh Mbak Lita tuh senyum-senyum sendiri, nggak puasa apa puasa nih Mbak? Mas kasih puasa? Alhamdulillah ini masih puasa, dan kita untuk kali ini mau belajar nih Mbak ya, untuk beberapa... apa ya namanya, pertanyaan dari saya, mungkin juga untuk sebuah-sebuah Alcor, mempunyai unek-unek yang sama tentang pertanyaan saya ya, tapi dalam setahun itu mudik, jadi ketika perawatan tanaman dan lain sebagainya harus memang diperhatikan sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa, sampai ke seriput-seriput. Nah, sama ahlinya langsung aja, sama Mbak Lita, karena sudah teruji ya, masih sama-sama belajar. Masih sama-sama belajar, kita juga ingin belajar juga Mbak ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya biasanya itu, kalau pencinta tanaman itu kan galau nya kalau mau ditinggal mudik ya, tinggal mudik itu kan ada kepikiran anak hijaunya itu di rumah gimana ya, nggak ada yang ngurus. Jadi mungkin sedikit bagi, ini sih pengalaman aja selamanya ini, ngurus tanaman di rumah, mungkin bisa diaplikasikan juga nanti kalau ditinggal mudik ya. Baik ya, itu sedikit apa namanya, pembuka dari Mbak Lita, makanya kita akan minta tip, tip dan trik atau apa itu namanya, tip, trik, apa solusi gitu ya. Selamat-selamat belajar, siang pasti. Untuk sebuah-sebuah talkor atau kita semua, meninggalkan tanaman mungkin dalam beberapa hari ya, bahkan mungkin ada yang sampai satu minggu keluar dari rumah dan meninggalkan tanaman tersebut di rumah. Nah ini ada beberapa tip dari Mbak Lita, mungkin bisa membantu untuk sebuah-sebuah talkor semua. Baik, coba Mbak Lita, kasih tip dulu, yang pertama apa nih? Mungkin dari sengaja yang di depan aja kali ya, yang gampang. Kalau tanaman sendiri kan banyak jenisnya ya, tapi sebelum kita itu masuk ke tipsnya, itu kan paling nggak kita harus tahu dulu. Kebutuhan dasar tanaman itu kan untuk tumbuh kan sebenarnya kan simpel. Nutrisinya tercukupi, dapat pencahayaan juga yang cukup, jadinya kan dia tetap bisa bertumbuh. Nah, caranya gimana biar kalau ditinggal mudik atau ditinggal pergi beberapa hari, tanaman ini tetap biar nggak kekurangan nutrisi lah. Minimal nggak kekurangan siram ya, biasanya jadi kekhawatiran kayak gitu. Kalau selama ini di tempat saya itu termasuk jarang banget ngiram, jadi saya aplikasikan seperti ini kalau di sini karena kan ini ya, dibikinkan kolam. Tapi kalau misalnya untuk yang rumahan mungkin, itu bisa diganti bawahnya pakai bagi ya. Tatakan ya istilahnya, buat taruh, itu ya, apa namanya, debit airnya ya. Iya, kayak gitu. Itu kalau untuk jenis pilo kayak gitu biasanya dia ini banget sih, juga aman banget. Karena kalau misalnya pilo sendiri kan juga ini ya, kebutuhan airnya itu kan lumayan banyak. Jadi kalau misalnya di bawahnya dikasih air kayak gitu rata-rata aman. Tapi media pun juga mempengaruhi, kalau di sini sih biasanya media kan kita pakai ini, moss, pinas, lumut ya, lumut pinas gitu kan. Itu kalau dimasukin ke air itu aman banget sih, karena kan ada yang jaga kelembabannya itu. Cuman kalau media moss, nggak dikasih air gitu, dia nggak ini gitu. Coba ini bisa langsung ke aplikasi ya, ke aplikasinya langsung. Nah, di depan saya ini ada beberapa jenis pilo dendron, dan bahkan mungkin kalau orang bilang sedikit susah dalam hal perawatan ya. Karena ini beberapa jenis yang varigata gitu kan, yang gosong, dan lain-lain. Permasalahannya banyak untuk beberapa jenis yang sopet-sopet yang punya untuk jenis varian varigata ya. Banyak banget permasalahannya. Nah, untuk tip yang pertama tadi ini untuk Mbak Lita, jadi dia nggak repot ya. Karena memang tiap hari kayak gini, Mbak ya? Setiap hari kayak gini, Cik. Jadi perawatannya maupun budidayanya juga seperti ini. Dia memilih untuk membuat kolam. Isinya juga ada lele, ada lele, ada cupang isinya. Ada cupangnya juga. Di atas, ini konsepnya seperti apa? Tadi Mbak, ini ada kolam istilahnya seperti itu. Kemudian diisi dengan debit air ya. Terus ini ada namanya tatakan berupa seperti apa namanya, Mbak? Kalau itu pecahan genteng sih. Pecahan genteng ya? Eh, kayak gitu. Atau mungkin dari batu bata pun juga bisa. Karena itu untuk dinginin ininya sih. Suhunya kalau ketika pas panas banget kan jadi area nggak ikut panas. Jadi untuk fungsinya berupa apa namanya, pecahan genteng dan lain sebagainya ini sebenarnya untuk menetralisir suhu ya. Ketika air itu terkena mungkin sinar matahari kan akan panas gini. Kemudian dinetralisir dengan genteng-genteng tersebut. Tapi tips kayak gini juga kondisional juga sih, Mbak. Karena kan nggak semua pecinta tanaman tuh tanamannya ditaruh di dalam GH ataupun di luar ruangan. Kadang-kadang ada yang suka tanamannya ditaruh di dalam ruangan. Mestinya untuk biasaan indoor kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk tanamannya di dalam ruangan itu sebisa mungkin itu selain bawahnya dikasih tatakan air, itu ditaruh di tempat yang dekat sama sumber cahaya. Jadi misalnya kayak di dekat jendela atau apa kayak gitu. Yang sekiranya kalau ditinggal pergi pun dia tetap dapat cahaya. Jangan yang sampai gelap gulita gitu ya. Iya, karena nanti biasanya tetap ada rusaknya kalau beberapa hari cuma gelap terus sih. Iya, tapi nggak juga yang di tempat yang terang, penderang, yang tulus. Iya, yang pasti itu sih. Kalau terlalu panas juga sama aja. Kalau terlalu panas pun juga dia pasti nanti nggak kuat juga. Jadi yang pasti kudu tempatnya itu idealnya tegur lah ya. Sejuk gitu lah maksudnya. Kena cahaya tapi nggak kepanasan. Iya, untuk sobat-sobat Alcor semua pokoknya nyari di dekat rumah Anda-Anda ya. Untuk sobat-sobat cari yang terteduh dulu. Nah itu di teras atau di belakang rumah atau di samping rumah. Yang terkena dua unsur tadi ya. Pertama tadi di unsur sinar mataharinya, kemudian yang kedua sinar kelembabanya, keteduhannya itu ya. Itu untuk beberapa tip dari Mbak Lita itu yang dari untuk jenis-jenis tanaman filothendron ya. Iya, itu ya. Filothendron, kemudian Mosera juga bisa ya. Beberapa jenis-jenis yang merambat mungkin ya. Terawatannya mirip. Dingonium juga sama aja. Yang pasti tetap ditinggal harus ada cahaya ini yang ngenain tanamannya. Nah, untuk medianya sendiri harus memang Mos seperti ini atau bisa untuk media jenis yang lain, Mbak? Kalau untuk media itu menyesuaikan. Biasanya karena setiap tempat itu kan media yang cocok kan berbeda-beda ya. Tapi kalau untuk pakai underwater seperti itu, jadi air yang di bawah seperti itu, hampir semua media bisa, cuma nanti hasilnya aja yang agak berbeda mungkin. Dan kalau untuk ketinggian airnya sendiri, biasanya ya. Kan orang gingung, randomnya harus seberapa sih gitu. Jangan-jangan harus sepot-potnya masuk semua gitu kan. Kalau misalnya randomnya, kalau untuk jenis-jenis filoth seperti ini, itu masuk sekitar mungkin setinggi ini ya. Ini nggak masalah. Ini 2 cm, ya 1 cm mungkin ya, 1 sampai 2 cm ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk jenis tanaman lain, itu gini lebih pendek lagi ya. Sampai pendek lagi ya. Untuk jenis antorium juga bisa ya. Karena saya lihat di belakang rumah itu juga pakai metode seperti ini ya. Saya lihat cuma, tapi yang di BPPB ya. Iya, itu memang untuk ini sih merangsang pertumbuhan akar juga, jika sih kalau di Fati Arto ya. Baik, itu untuk beberapa tip dari Mbak Lita selanjutnya apa ya yang saya mau tanyakan, jangan lupa. Walaupun untuk antorium juga kita mengaplikasikan cara yang mirip juga sebenarnya. Kalau mungkin contohnya seperti ini ya, Kalau untuk pakai rumahan yang nggak harus ada kolam. Iya. Dan pakai tatakan seperti ini ya. Saya pakai tatakan seperti ini. Dan diisi airnya. Kira-kira aja lah, untuk teman-teman, mau kebutuhan mudiknya berapa lama gitu ya. Iya. Jadi kalau mudiknya sangat lama, bisa mungkin lebih banyak airnya gitu. Nggak juga sih, karena kan kalau misalnya, tapi ini sih, cara terpenting dari semuanya itu, kalau sebelum mudik, dipastikan harus disiram dulu. Oh. Disiram sampai cukup, baru setelah itu. Sampai benar-benar kenyang gitu ya. Iya. Jadi kan setelahnya air yang dibawah itu, untuk jaga kelembabannya selanjutnya aja seperti itu. Terus ada lagi nggak untuk tip yang lain? Kalau di sini sih paling itu, ya pasti media juga tetap harus poros. Yang pasti itu kelembabannya aja sih, dijaga gimana caranya. Tapi kalau di tempat kita, jangan seperti itu. Karena untuk anthurium sendiri, lumayan kuat ya, dibandingkan tanaman lain. Kayak seminggu gitu, dia nggak disiram pun, biasanya masih oke. Masih kuat ya. Jadi kayak gini kan, kalau anthurium juga, apa sih, ngasih airnya itu nggak setinggi pillow tadi ya. Ini kan cuma kayak nyenggol dikit aja kan. Ya, tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis aja. Yang penting terjaga aja kalau bapaknya. Kalau untuk waktu satu minggu seperti ini. Hmm, luar biasa ya. Dan itu beberapa tip dari Mbak Lita ya sebenarnya. Masih banyak yang perlu dipelajari sebenarnya. Apalagi, Mbak? Sepertinya yang paling simple itu. Oh, sama ini sih. Kalau misalnya di rumah instalasinya yang memungkinkan, itu bisa dibikin ini. Sprayer yang otomatis. Itu kan aja ya sekarang. Jadi kayak di apa nih? Kayak timer itu ya? Iya, dikasih timer. Jadi setiap berapa jam atau mungkin setahari sekali, ke akhirnya bisa disetting ya. Itu juga sangat membantu sekali. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih simpel, mungkin kayak tadi. Yang lebih sederhananya, sederhananya, aplikasinya aja ada. Lebih simpel. Karena mungkin untuk teman-teman, hanya punya beberapa jenis tanaman ya. Jadi seperti ini aja. Lebih minim tanamannya, jenis tanamannya juga lebih kecil tatakannya. Selanjutnya atau kalau yang punya jenis tanaman yang Mbak Alita dan lain sebagainya, pakai metode yang seperti Mbak Alita atau yang spray otomatis gitu. Berarti itu ya untuk ngobrol sama Mbak Alita. Singkat sebenarnya. Banyak sebenarnya yang mau saya tanyain. Cuma saya juga bingung mau tanya. Mungkin nanti saya ada tanyakan di kolom komentar kali ya. Untuk next konten gitu ya. Untuk next konten, kita untuk sobat-sobat akar, kasih masukan juga ya ke kita untuk pertanyaan yang lebih rumit ke Mbak Alita ya. Jangan cuman ke saya aja. Nanti udah bagi-bagi. Jangan yang mudah-mudah kasih pertanyaan ke Mbak Alita. Baik, untuk Mbak Alita. Makasih ya untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Moga tetap berkah ya. Jualan gimana nih? Puasa-puasa masih lancar juga untuk objek? Luar biasa. Masih sering kirim luar peluang juga. Luar biasa. Cuman mungkin ini untuk satu minggu terakhir kita kiriman masih kita pending untuk setelah lebaran. Karena kan kirim tanaman hidup takutnya resiko kalau gak keterlambatan kan dari ekspedisi. Karena kan traffic ekspedisi pun makin banyak ya, makin padat. Untuk itu ya di jasa pengirimannya. Sekarang suka overload ya. Untuk sobat-sobat Alkor, kalau mau order sama Mbak Alita, apapun jenis tanamannya, pokoknya nanti kontaknya juga saya cantumin ya di kolom deskripsi juga. Mau kebutuhan tanaman apa. Untuk sobat-sobat Alkor, terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Dan mungkin juga ada kekurangan dari kita. Mohon maaf juga. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. masih di beberapa seller yang berbeda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.